Peningkatan jalan provinsi dari Desa Palapi ke Simpung Layung kecamatan Muara Uya merupakan salah satu dari tujuh segmen jalan yang ditingkatkan sepanjang ruas Tanjung Muara Uya. Koordinator lapangan memaparkan sejauh ini progres peningkatan jalan di ruas tersebut mencapai 50,3% dan ditargetkan selesai menyeluruh dua bulan ke depan. Pertanggal 18 Agustus 2022, progres peningkatan jalan provinsi di ruas Tanjung Muara Uya mencapai 50,3%. Ruas jalan ini ditingkatkan menggunakan APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Saat ini peningkatan jalan dilakukan dari Desa Pasar Batu hingga Palapi kecamatan Muara Uya. Ruas jalan ini ditingkatkan dengan pengaspalan sepanjang 1,9 km. dan dilebarkan 1 meter dengan corbeton pada kiri-kenan jalan. Di waktu yang bersamaan, PT Tabalong Jaya Marga bersama selaku kontraktor juga memulai peningkatan jalan dari Simpang Tiga Desa Palapi ke Simpang Layung kecamatan Muara Uya. Koordinator lapangan Muhammad Aminullah menjelaskan, peningkatan jalan sepanjang 1,7 km dan lebar 6 meter dengan metode semen treated base menggunakan alat berat RM model 500B dan dilanjutkan dengan pengaspalan. Muhammad Aminullah menargetkan peningkatan ruas jalan ini selesai dalam waktu 2 bulan. Ini setelah kita RM ini, campuran semen dengan LPA, dengan alat RM ini, nanti setelah itu kita lanjutkan dengan pengaspalan. Maksimal itu harinya ada sekitar 7 hari harus diaspal. Dengan metode asfal sama juga dengan kosa batu yaitu asfal air space dengan tebal 5 cm. Kedua sisi jalan akan dilengkapi drainase dengan lebar 1 meter dan dikunci menggunakan beton FC 15 setebal 30 cm. Hal ini untuk memperlancar aliran air saat hujan, pasalnya kerusakan jalan diduga karena genangan air banjir pada badan jalan. Peningkatan ruas jalan Simpang Tiga Palapi hingga Simpung Layung menggunakan alat berat RM 500B. Cara kerjalan ini mengupas material jalan rusak lalu mencampurnya dengan material lapis agregat kelas A dan semen dan meratakannya kembali ke badan jalan. Alpi Syahrin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.